Wow gini nih rasanya makan nasi bungkus di kebun nanas yuk ikutin keseruan kita hari ini Assalamualaikum ya guys sebelum kita ke kebun nanas hari ini aku mau ngajakin temen-temen petik pare yang akan dibawa jadiin rebusan ya di kebun nanas nanti jadi aku petik di kebun aku sendiri yuk temenin aku petik-petik petik-petik pare dulu guys pare ini bener-bener gak pahit ya kalau pengolahannya bener ya kalau pengolahannya bener bakalan gak pahit tuh si parenya tapi ini bener-bener cuma direbus doang nantinya bakal untuk temen makan kita di kebun nanas nih ada yang kuning-kuning nih temen-temen yang kuning katanya lebih manis loh nanti kita coba ya beneran manis apa enggak ya oke aku petik-petik dulu nih temen-temen seru ya kalau ada kebun jadi waktu kita mau makan kita tinggal ambil di kebun juga kadang-kadang aku buat konten yang gituan yang ambil di kebun atau kadang-kadang aku review makanan yang kalau aku beli kayak di warung-warung yang hits lah di kota aku ya khususnya di Bengkulu Halo temen-temen semua kenalin aku dari Bengkulu Wow tuh guys dapat banyak ya lumayan nih untuk makan di kebun nanas nanti keren kan seru juga nih aku petik-petik terus ya pokoknya kita ambilin parenya yang udah mulai siap yang kecil-kecil juga ada tuh aku ambilin tapi kayaknya tipe pare yang ini memang untuk lalapan deh kayaknya atau gimana ya aku suka soalnya ambilin dia yang masih kecil-kecil gini tuh guys udah dapet segini aja nih ada tomat juga tuh guys buat nanti sambal matah sambal matanya guys nih banyak kan lumayan ya untuk rebusan temen makan nasi bungkus di kebun nanas guys enggak sabarkan guys ini aku juga petik-petik sawinya ya guys sawinya udah lumayan lama menurut aku sawing ini tahan lama ya buat temen-temen yang mau nanam sawi ini enggak terlalu aku pupuk enggak terlalu dirawat tapi dia tetap tumbuh gitu nih ya Jadi aku ambil lumayan agak banyak ya siapa tahu nanti buat aku rebus juga wow ini dia udah udah banyak banget ya lumayan lah ya untuk kita makan di kebun nanas nanti wow gak sabar lagi nih kan temen-temen aku mau ke kebun nanas dulu bye nah kita udah sampai guys wow kebun nanasnya luas banget nih guys dan aku mau tunjukin temen-temen aku bakal pondok kami nanti makan nih dia pondokannya seru kan guys seru banget ini kali pertama aku konten ke kebun nanas guys ini kebun nanas punya ayuku guys Wow serunya lihat nih bener-bener pemandangan yang indah ya kalau di desa dengan suasana yang asri sejuk dan bersih kayak gini dan alami banget ini kita masih pakai kayu untuk merebus si pare nanti nah ini suasananya guys suasananya keren banget kan udah gak sabar lagi nih aku udah mulai keroncongan ini mamaku baru menggiling-giling cabenya guys kita ulek-ulek cabe matahnya sama tomat yang aku petik tadi kan bermanfaat tuh buat konten makan dan berkebun juga seru temen-temen ya dan itu pare nya mau direbus dulu sama mamaku tapi enggak di kayak remes-remes kalau untuk masak santan ya mungkin ya atau ini kita cuma rebusan jadi rasa rasakan sensasi pahitnya Hai assalamualaikum hari ini aku mau ngajakin temen-temen semua makan di pondok nanas tadi kan udah aku liatin kan kebun nanas punya ayuku sekarang kita makan disini sejuk banget guys lanjut makan yuk guys kita makan kita makan hari ini di kebun nanas apa namanya ini Nek nasi bungkus ya nasi bungkus makan nasi bungkus di kebun nanas guys seru banget ya ini kita ulek sendiri guys enak banget sambal terus sebelum stoknya lihat guys lihat guys ini namanya di kebun kalau di kebun nggak ada yang cinclong-cinclong ini kita pakai paru yang aku petik pagi tadi guys selanjutnya makan set ring-nya lagi tinggal Hai petik pagi bersih guys Oh pantesan enggak ada koneksi juga terhubung ini guys ini apa di tempat Rimbang namanya Rimbang cempo kak kalau bahasa indonesiannya cempo kak ya cempo kak itu tengicu itu kalau banyak duit yuk kalau banyaknya cek itu gitu ya enggak keruan aku lo kesekan gemah gitu dengan bekecek kudai kalau itu udah masalah Hai guys makan guys bismillah tangan dari kita Aiman mendakkan seratus ada baik bismillahirrahmanirrahim berhenti ya berhenti aku lagi dengan kecekan bel itu kecekan bel itu aku pakai cek ngeri kemarin kau tepaskan kudai lain-lain itulah katanya rohnya aku momen yuk lautan ancak mali alap hai 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 singhapnya ya lantung ada nangnya tuh hal, kita lagi makan-makan guys waduh ini enak oke guys kita tadi udah makan udah habis semua ya bareng mama kita mama kita tutup dulu tadi makannya belum sempat kita kita lagi di kebunan nas guys ya guys Oke guys sekarang kita mau pamitnya dulu karena kita udah makan di kebunan nas ini jadi jangan lupa like share share and comment subscribe subscribe and comment dadah yiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiy